Intro Heyo what's up guys welcome back to my channel Jumpa lagi bersama gue Epo Game Nah oke so jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang cara jadi pro player freefire senjata M1014 dan senjata M1887 Tapi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epo Game ini Nah jadi di video kali ini tuh gue bakalan sharing sedikit pengalaman gue ya agar kalian itu bisa menjadi pro player shotgun atau senjata Sarimi ya Yang biasa disebut senjata M1887 itu ya disini gue seringnya nyebutnya senjata Sarimi karena peluru shotgun itu sendiri dua ya Nah jadi untuk yang kalian yang pengen masih newbie atau yang awal-awal gue saranin kalian pakai senjata Sarimi Tapi kalau kalian ingin coba-coba senjata yang shotgun pelurunya 6 atau M1014 Ini menurut gue juga agak sulit untuk dikendalikan lebih mudah untuk senjata M1887 Oke langsung aja kita bahas untuk tips dan trik yang pertama yaitu hanya gunakan jumpsuit jika timingnya pas Nah menurut pengalaman gue atau pribadi gue atau pendapat gue Jadi tips jumpsuit ini gak selamanya efektif untuk kalian pakai ketika semua moment Jadi ada beberapa moment yang menurut gue jumpsuit ini malah bikin kalian itu malah gak worth it ya Jadi ada beberapa apa namanya moment yang kalian tuh seharusnya harus decoy dan gak jumpsuit ya seperti ini ya Jadi ketika kalian mempunyai backup seperti ini dan musuhnya ada dua Ketika kalian jumpsuit otomatis musuh yang sembunyi di belakang box yang disitu ini bakalan mudah menembak kalian Jadi kalian manfaatin box ini untuk decoy tanpa menggunakan tips jumpsuit kalian Jadi tinggal tembak setelah kenok kalian baru bisa majuin musuh yang di depan dengan jumpsuit Nah seperti itu ya Jadi kalau momentnya itu gak memungkinkan untuk jumpsuit dan gak menguntungkan kalian juga gak boleh menggunakan jumpsuit Tapi kalau kalian emang posisinya di tempat topen seperti ini kalian boleh ya Tapi kalau udah ada backup kayak gini kalian mending menggunakan tips decoy ya Jadi decoy itu apa sih bang Nah jadi decoy itu kayak nembak terus sembunyi lagi nembak terus sembunyi lagi Nah kalau kayak gini ya ini moment yang tepat untuk menggunakan jumpsuit ya Kalian gak mempunyai tempat untuk backup kalian dan kalian harus nembak menggunakan jumpsuit kalian Nah baru pasang global kayak gini Kalau kalian lihat musuh yang ngeras kalian gak boleh menggunakan jumpsuit Kalau kalian jumpsuit musuh yang gak kalian tembak itu mungkin bisa jumpsuit kalian Apa namanya jumpsuit kalian gantian ya Nah disini gue saranin kalian pake tips decoy tadi ya Nah decoy ini sebenernya bikin kalian itu gak bisa terhit oleh musuhnya Nah ini makanya gue saranin itu tadi Oke kita lanjut untuk yang kedua yaitu pintar mencari positioning agar mendapatkan hit pertama ya Nah jadi hit pertama ini seperti apa sih bang Nah jadi hit pertama ini kalian bisa mendapatkan hit duluan dari musuh ya Seperti kayak gini ya Nah disini kan gue pasang glow well Gue gak bisa dong apa namanya lama kelamaan di glow well Jadi gue rotasi dulu nyari tempat aman Nah disini kalian bisa lihat musuhnya itu ngeras ya Nah disini kalau gue itu kabur ke atas ini ya boleh-boleh fine-fine aja sih Tapi disini gue nebak musuhnya bakal ke kanan dan gue cari positioning yang bagus Habis itu musuhnya kan gak bakalan reflect Gak bakalan lihat gue kan Nah disini musuhnya gak bakalan sempet nembak gue Nah ini untungnya kalian itu pintar-pintar mencari positioning yang bagus ya Nah jadi kalau kalian itu pintar-pintar mencari positioning Kalian itu gak bakalan kesusahan buat kill musuhnya yang ngeras kalian Nah jadi kayak gini ya Nah ini kalau gue gak tenang dan gue gak pintar mencari positioning Gue ini bakalan mati dikeroyok ketika menggunakan zip line ya Setelah gue tembak 2 kali gue pasang glow well Gue tembak lagi miss Nah disini tuh sebenernya gue mau ngeladenin Cuma darah gue kayak gini Akhirnya gue panik Gue cari positioning yang aman dulu buat gue nembak Gue apa namanya gue olor dia buat Puter balik karena disitu gue pasang glow well ya Disini ada temen gue yang backup Disini gue dengerin step yang satu Nah disini gue berhasil mendapatkan posisi menembak pertama Nah ini keuntungan kalian ketika kalian itu pintar-pintar mencari positioning Dan bisa menebak musuh itu arahnya kemana Jadi kalian itu jangan ketika musuh lari Kalian itu jangan buntutin ke belakangnya Tapi tebak musuh itu arahnya mau kemana Nah ini ya Oke kita lanjut ke yang ketiga yaitu latih percaya diri dan reflect Nah jadi kebanyakan orang itu gak percaya diri dengan skillnya sendiri Ini yang bikin kalian tuh skill kalian tuh stuck ya Nah disini kalau gue gak pintar-pintar reflect juga Pasti gue udah mati disitu tadi cuy Nah jadi untuk kalian yang reflect kalian tuh Bika ada semakin lincah itu kayak gimana sih bang Jadi kalian itu gunain skill Joseph ya Jadi skill Joseph ini ketika kalian terkena tembak Otomatis reflect kalian itu bakalan lebih kenceng Karena skill Joseph ini memberikan 15 movement speed tambahan Ketika kalian terkena hit oleh musuh Jadi ini kayak kita itu reflectnya bakalan lebih kenceng Dan bakalan lebih mudah untuk lari cuy Nah disini ya Kalau gue reflect gue gak cepat Ini pasti gue udah mati Karena disini darah gue itu tinggal berapa itu Tinggal 25 atau berapa Nah disini kalian itu harus percaya diri dengan skill kalian sendiri Kalian harus yakin dengan skill kalian sendiri Gak boleh kayak pesimis Wah gue bisa menang duel gak sih sama orang ini Itu kalian harus buang jauh-jauh ya Kalau kalian pesimis kayak gitu Kalian tuh skill kalian tuh bakalan setak Dan gak bakalan berani buat lebih jauh melangkah ke depan cuy Nah jadi sedikit pengetahuan buat kalian ya Jadi ketika kalian itu udah percaya diri Skill yang Apa namanya Kalau kalian gak percaya diri ya Skill yang seharusnya kalian bisa keluarin penuh itu Bahkan lebih apa namanya Gak bisa penuh lah intinya Oke kita lanjut untuk yang keempat Yaitu drag dan perhatikan jarak shotgun Nah ini kita perhatikan jarak shotgun Menggunakan senjata M1887 ya Nah senjata M1887 ini kita bisa gunain Apa namanya gunain ketika senjata ranginya menengah dan dekat Ini worth itu untuk senjata M1887 Nah untuk jarak yang jauh Ketika kita menggunakan M1887 Dan kita ngedrag sombol tembak kita Damage yang dihasilkan itu biasanya ada air merahnya Nah ini bisa mendapatkan poin khusus agar musuhnya itu cepat mati cuy Nah tapi kalau kalian menggunakan jata M1887 dengan jarak yang dekat juga Damage yang dihasilkan ini bakal lebih besar tanpa air merah Jadi kalian bisa gunain ini ketika jarak dekat dan jarak menengah Tapi beda banget ini untuk senjata M1014 Senjata M1014 ini kita gak bisa gunain dia ketika jaraknya itu menengah atau ranginya agak jauh dekit Jadi kita harus senjatanya itu harus dekat banget Karena kalau senjatanya itu jauh dikit damage yang dihasilkan ini gak bakalan sakit Dan biasanya pelurnya itu bakalan mencar ya Jadi kalau kalian menggunakan senjata M1887 kalian bisa menggunakan ranginya yang dekat dan menengah Tapi kalau menggunakan senjata M1014 ini kita harus menggunakan ranginya sangat dekat cuy Oke kita lanjut untuk yang kelima yaitu setelah menembak langsung pencet tombol lari Nah ini kesalahan kalian yang membuat kalian itu gak bisa bermain dengan lincah ketika menggunakan shotgun Jadi kebanyakan orang menggunakan shotgun itu habis nembak habis itu pencet analog ini salah ya Jadi ketika kalian harus habis nembak kalian itu harus gunain tombol lari kalian agar lebih cepat bergerak cuy Nah seperti kayak gini pasang global terus lari lagi Jangan kalian gunain tombol analog kalian karena pergerakan yang kalian hasilkan Ketika kalian menggunakan tombol analog ini cenderung lebih lambat daripada kalian menggunakan tombol lari Nah disini setelah menembak kalian usahakan pasang global terus lari lagi Jangan pakai analog ini bakalan lebih memperlambat pergerakan kalian itu sendiri Oke kita lanjut untuk yang ke enam yaitu latih pasang global cepat Nah ini basic banget kalau kalian itu mau menggunakan senjata shotgun ya Karena kita tahu senjata shotgun ini pelurunya terbatas cuy Jadi ketika kita habis nembak pelurunya udah habis kita langsung aja pasang global Tapi beda ya kalau senjatanya M1014 kan pelurunya masih banyak Tapi kadang-kadang kalau udah 3 peluru 4 peluru itu Apa ya AIM yang dihasilkan oleh senjata M1014 itu cenderung buruk ya Jadi ketika kalian habis nembak menggunakan senjata M1887 pelurunya habis kalian pasang global Tapi kalau senjata M1014 kalian gak perlu pelurnya sampai kalian habis Kalian hanya gunakan global itu ketika senjata M1014 itu kalian itu AIMnya itu udah hancur kayak gini Nah jadi ketika AIMnya udah hancur kalian langsung aja pasang global Gak selalu sih menurut gue M1014 itu biasanya kadang bisa sampai 30-20 AIMnya baru hancur Tapi kalau senjata M1887 ini pelurunya itu relatif stabil lah AIMnya Tapi kalau senjata M1014 ini cenderung AIMnya hancur cuy Jadi ketika udah 2 peluru 3 peluru tembakan itu biasanya AIMnya udah mencar ya Jadi disitu kita reset dulu baru kita tambah lagi ya Ketika menggunakan M1014 Jadi ini gunanya refleks global kalian cuy tadi Yang gue bilang tadi Jadi kalian harus latih-latih global kalian itu agar fast response ya Bebas sih mau kiri atau kanan Yang ketujuh yaitu jangan panik dan sering bermain menggunakan senjata M1014 dan senjata M1887 Nah kalau kalian lihat trik dan tips aja kalian gak bakal bisa jago Jadi kalian harus punya trik lapangan juga Jadi gak selamanya tips yang gue sampein ini kalian bisa pakai selamanya ya Jadi kalian harus punya strategi lapangan kalian sendiri Kan setiap orang ada mempunyai skill individu unik sendiri ya Jadi gak selamanya kita harus apa namanya pukul rata skill kalian itu harus kayak gini kayak gini sama Enggak cuy Kita punya kelebihan masing-masing ya Jadi kalau disini kalian itu harus belajar juga jangan sering apa namanya Jangan terlalu panik lah ketika bermain free fire ini Jadi kalian santai aja nikmatin gamenya Kalah menang udah biasa sih Tapi kalau kalian udah panik kayak gini kayak gue gini Skill kalian itu bakalan hancur kayak gini kalian bisa liat ya Ah gila sih Ketika kalian udah panik itu bakalan kayak gak bisa berpikir Jadi gue ini setelah nembak mau go cek kemana mau lari kemana Ini bakalan lebih susah cuy Oke so jadi di video kali ini ini mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel ipmo game ini Nah untuk kalian yang pengen mabar dengan gue atau bisa request konten Kalian bisa komentar di bawah Atau DM IG gue di linknya ada di deskripsi Nanti ketika kalian mau mabar kalian bisa send ID kalian dan bakal gue acc di IG nanti Oke see you next time bye bye Sampai berjumpa di konten selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya